Pada Kamis malam 25 Januari 2024, sebanyak lima rumah warga di Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami kebakaran. Upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan enam mobil damkar dan beberapa mobil ambulans dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta juga turun ke lokasi kejadian. Meskipun api dan asap sudah tidak terlihat dari titik kebakaran, petugas pemadaman kebakaran terus melakukan penyemprotan air dan pendinginan di lokasi. Ketua RW 04, Kelurahan Pegangsaan II, Kahyadi Zafar, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 7 malam menurut informasi dari warga sekitar. Saat ini proses pemadaman masih berlangsung dan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Kahyadi menyatakan bahwa penyebabnya bisa berasal dari horse loading listrik ataupun kompor, tetapi hal ini masih dalam tahap penyelidikan. Sebelum kebakaran, warga melaporkan mendengar bunyi ledakan yang kemungkinan berasal dari tabung gas. Kahyadi memperkirakan bahwa sekitar lima hingga enam rumah warga terkena dampak kebakaran. Beberapa rumah merupakan bunyi yang tetap, sementara ada juga yang merupakan kontrakan. Kahyadi menyatakan bahwa beberapa rumah tampak mudos, tetapi evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan setelah proses pemadaman selesai untuk menentukan penyebab pasti dan dampak yang lebih detail. Demikian Jenis TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!